Banyak tujuh desa di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi membuat air naik hingga mencapai pinggang orang dewasa. Tingginya intensitas hujan sejak ahad malam membuat tujuh desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, terendam. Ketinggian air yang bervariasi mulai 30 cm hingga 1 meter itu, tidak hanya merendam lahan pertanian namun juga ratusan rumah warga, masjid, musola, dan sekolah. Tim gabungan BPBD, TNI Polri bersama pihak kecamatan dan desa, Senin pagi langsung turun ke lokasi. PLT Kalaksa BPBD, Kepulauan Meranti, Eko Setiawan mengatakan, selain melakukan pertolongan awal, pihaknya juga membangun posko dan dapur umum, serta menyiagakan satu unit perahu karet untuk melakukan evakuasi jika ada warga yang sakit. Untuk banjir pada saat ini karena kurang hujan yang tertinggi dari hari kemarin sampai saat ini, banjir yang terdampak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat itu hampir seluruh desa. Dan rata-rata ketinggian itu dari 20 cm sampai dengan 1 meter. Dan ada yang sebagian hampir setinggi bahunya. Dan ini telah kita persiapkan dan kita koordinatorkan pada pihak flores, sampai ini kabak op, polsek dari TNI, Perdana Amil, dan pihak-pihak terkait. Kita akan mendirikan posko di desa Puntung. Di lokasi banjir, tim BPBD, TNI Polri juga membantu mendorong sejumlah kendaraan warga yang mogok akibat banjir, serta memberikan himbawan kepada warga agar tidak membiarkan anak-anaknya bermain air. Dari Meranti, Muhammad Isneni, Ceria TV, melaporkan.